Seduk, seduk, seduk Oke 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 Wah ini menarik untuk kita tonton dan kita lihat Bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut Bagaimana mereka bisa mengantisipasi satu sama lain Dan point of view kita berada di area purple buff Vimornov dan juga Jamed tentunya masih berfokus terhadap jungle patternnya Vimornov juga udah langsung ingin mengarah ke area hutan yang dimiliki oleh tim lawan Tampaknya ya disini dengan mengambil satu barokursa yang dimiliki Dia mau mencoba untuk ngambil beberapa source milik Aura Blast Karena kita tau Balmon DPSnya power banget Dan kalau dia ngambil Skelly Zard Dan tanpa mengembalikan atau menukarkan Skelly Zardnya yang ada di bagian jungle dari Onyx Prodigy Menurutku disini Jamed harus mengamankan gold buff yang sekarang lagi diamankan pelan-pelan Dia stay di level 3 ini bahaya banget loh Bisa ketinggalan 2 level bahkan Dengan kehadiran dari Vimornov Balmonnya yang udah berjalan-jalan Bahkan sudah mulai ngambil karah orange buff Dan ternyata di top lane juga laba-laba udah mulai melakukan babysitting Walaupun dia agak sedikit struggling tentunya dengan adanya pengikisan dan gigitan-gigitan dari Moon Melalui kupanya di area top lane Udah ada love wave juga yang disebar oleh laba-laba tentunya Dan di sisi lain kita bisa lihat juga dimana Vimornov sudah masuk level 4 Berbeda satu level dengan Jamed di area mid lane Masih cukup aman belum ada pertikaan yang signifikan Diambil dia stay di level 3 kalau begitu Betul banget dia stay di level 3 Dan ini berbahaya untuk si Mauroblase di area bottom lane juga Diambil juga Gak mau ngalah dia Gak mau ngalah Gak mau ngasih satu pun untuk mendapatkan level yang keempat bagi Jamed Masalahnya ini itu yang harus dilakukan Pressure early yang harus dilakukan Karena kita lihat di area top lane itu benernya Dengan menit yang kedua Tapi scaling terhadap turretnya masih segitu Menurut gue pribadi itu agak cukup gagal Belum terlalu gagal banget sih Tapi at least gak sesuai plane Itu dia dan dia masih stuck level 3 loh dari Jamed Ini dari si Balmuno udah masuk level 4 Bahkan level 5 Tartal udah mereka secure Dan ini aura blaze Mereka harus benar-benar maksimalin dan mulai Berpikir secara keras lagi tentunya Untuk bisa mendapatkan pertukaran Tapi terlihat Jamed Ini dia Jamed terlalu dalam Nampaknya retribusi berhasil didapatkan Vimornov tidak terlalu butuh itu Tapi dia harus top lane Lihat banget coba digigit Panceng gompa Jamed Where are you going? Gak mau terlalu terburu-buru Ternyata Mun telah adu mekanik Dengan seorang Pajri tadi di arah atas Jadi ultimatnya kali ini masih cooldown nampaknya Itu kalau misalnya ada ulti Gak menutup keinginan dari sisi Jamednya hilang sih Bahkan laba-laba Walaupun ada laba-laba di dalamnya Bahkan laba-laba Jadi buy one get one Karena kita tau Angela ini bisa menjadi pedang bermata 2 Dikarenakan Dia mengumpat di dalam satu tubuh Dari hero yang nanti dirasuki Dengan menggunakan hardguard Oh karena dia tau Karena flickeringnya Ngomotor dipaksa Yura Coba untuk mundurkan belakang You want money please Dia tidak bisa menutup Dan sebelezik duit Kali dikabrasi menampakkan apapun Sedangkan kupanya Sekarang terlalu maut Mun, mundurkan belakang Peta mesikusian kali ini Bahkan Yura berhasil menggocek Dan sepenuhnya safe Diti tidak ada pertukaran Ini mahal untuk Onik loh Itu mungkin menurut gue Adalah small mistake yang dilakukan oleh Onik Tapi dia tidak kehilangan apapun Itu udah bagus banget Mereka tidak kerugian apapun Time Journey juga merupakan sebuah skill Yang memang harus ditukarkan Dengan freeball manipulation Apalagi dengan Okta Yang dia bawa impure rage Jadi dia lebih berdamage disini Dan bedanya untuk sekarang Jamet Oh barter doang Barter doang Orange untuk orange Abis itu purple nya Tetap dapet 2 Tapi untuk sekarang Jamet Tidak harus kehilangan Early tempo nya Karena kita tau Dia kan penggunaan mananya Cukup boros Nah menit 4 Nggak ada plating Terus juga bahkan Cloudnya lebih unggul Nah justru ini Plating yang mungkin Bisa dibilang PT Bongkarturet nya Tidak berjalan Tidak berjalan Jadi mandok Proyeknya nggak cair Proyeknya nggak cair Tapi balik lagi Ini bisa dibilang Ada 2 strap juga tentunya Karena walaupun Di area top lane Dari marksman yang nggak jalan Tapi jungler nya ini loh Jungler nya juga masih jalan Karena ini Masih ada plan B lah 3 level matanya Itu bukan plan B lagi sih Itu lihat Vimornov ready banget Dengan level 2 Lethal counter 2 level di atas sana Jamet Jangan lupakan itu Dan bakal di depan sana Ada 1 buah Retribution On point Jamet Kali ini mengundur Karena belakang Dan bakat Dia mencoba untuk pekesel Pantamish kesil Karena belakang Mencoba dikejar Dan bakat Diga Over to first Di tangan Jamet Kimura Nggak bisa bertahan Siapa pilih Dipaksakan Kimura Kimura belum punya Health bar yang cukup Untuk memberikan damage Dengan Thunder Claim nya Profesor Sedangkan dia harus top lane sana Oh ini dia nih Fadri Struggle Tapi dia Gue harus akui Fadri ini sangat kuat Dengan cloud nya Iya itu dia Tadi blazing duet Yang masih disimpen begitu aja Dan bahkan dia tidak begitu cepat Atau terburu-buru Untuk melakukan pergerakan tersebut Karena dia kayaknya Mau ambil Dimenhanter Sword Di area mid Atau bahkan Di area dari top lane Gamer yang kelima kali ini Tentunya Moon Lebih diunggulkan Karena Blood of Despair Dia nggak langsung Bikin karah Warrior Boots nya Tapi buat sekarang Vimornov Dapetin lagi purple buff Yang lebih unggul Jauh Buat sekarang Balmon Dari Vimornov Ini sih udah makan Disapp montage banget ya Di area Alaw Blizz Di mana turtle Dua kali disikirkan Onyx Prodigy Di area top dan bottom Kedua member dari Onyx Prodigy Bahkan udah berhasil Melakukan platingnya terhadap gold Sebelum gold nya hilang Dan satu tarat Yang berhasil diruntukkan Yang membuat model awal Yang baik sekali Ketimpangan sosial Juga udah mulai Terlihat ya Cloud udah mulai dikantongi DHS nantinya akan bisa Memberikan sedikit damage Yang besar ke area Hero-hero drawblity Khususnya Vimornov Aku kira Vimornov Tadi mau ke arah Ini Radian Arnold Tapi ternyata Oh my god I canning out Kedua kalinya Kalau menurut gue Moon Di atas seharusnya Oh ini dia baru Mau pulang Moon harus agresif sih Udah mulai Karena dia punya Blade of Despair Buat apa Blade of Despair Dan langsung aja Retribution didapatkan Onyx Prodigy While it's going Lato Cutter Disappoint Dan bakal ini membuat Space yang cukup besar Untuk seorang Namun Mendapatkan Turet di arah top lane Dengan pasif Butuh bantuan Vimornov Nampaknya Profesor Nggak bisa dilakukan Hanya berdua Dengan seorang Ries Tapi Ini udah harus bisa Bertukaran lagi Udah mulai ke arah bawah Kenapa bottom lane Ada tuh Tartle di depan sana Turet di arah midnya Juga bisa dipecahkan Wah mau dapetin Tiga objek hit ya kayaknya Tiga-tiga Tiga-tiga Turet di arah mid Tartle Bawah Abis itu jalan Amma buff Amma buff Amma buff Dia mau amma buff Coba di secure kayaknya Dia mau secure juga Mana Jamed Oke Jamednya di depan Lihat saja Fenrir udah juga Membarkan flankingan Terlihat Ries Berada di area objektif Propel buff Tapi nampaknya Jamed Masih bisa secure Karya Propel buffnya Tapi Tato Berlalu sekali jatuh Ke tangan anak-anak Dari Onyx Prodigy Itu case-nya tadi Kalau nggak miss click Nggak miss ke arah laba-laba Itu kan laba-laba Start take down Itu Jamed nggak mungkin berani Masuk Percaya sama gue Jamed itu Nggak mungkin berani masuk Kenapa? Karena sekarang yang diandalkan Heart God-Nya Untuk kabur Vimornov Kacame Kali ini masih bisa selamatkan Dengan satu buah Tipe Jordi Kiki Mura Di sini sebelah Kinggal overternya Rasa ada Fajri Yang damage belum kuat Tampaknya Tapi Muz One last hit Didapatkan Fajri Miss Ini agak sedikit Pecah belah Dari Timoni Prodigy Tidak satu suara Dari teamfight Bahkan Fenrir Tertinggal di arah belakang Mencoba untuk menyelamatkan dirinya Miss click Yang dimiliki Tapi masih ada Desk ke arah belakang One last hit Yura Save the day Ya masih bisa mundur Sejauh ini Dari teamfight besar Yang terjadi Pertukaran God Lane Untuk God Lane Dan ini Masih Bisa dibilang worth it Untuk Aura Blaze Masih sangat worth it Sebenernya untuk Onyx Prodigy sih Walaupun Moon-nya sempat tertangkap Tapi ditukar sama Fajri Terus Poin terpentingnya adalah Vimornov gak tumbang Udah all in loh Itu ada reward manipulation Semuanya udah keluar Semuanya udah keluar Heart Guard Kimura udah tunderclap Terus ada Blazing Duet Semua Semua source kill Pokoknya udah coba Untuk dikeluarkan Dan Ini dia yang udah Sempet tadi pengen aku mention Radiant Armor Jawaban untuk Okta Dimana nanti Makin light game Okta juga makin mematikan Yura udah punya Lightning Transient Moon Menjawab Fajri Dengan Wind of Nature Ya dan Emang Moon harus lebih agresif Menurut aku pribadi Karena Dengan Light of Despair Yang dia sudah miliki tadi Mungkin itu akan mendapatkan Keuntungan untuk dia pribadi Dengan poking damage Yang dia miliki Apalagi weapon master Disini dia pakai Dia butuh poking damage Profetor Kenapa Sekarang Kita lihat dari aura Mereka itu punya Badan cuma Kimura So far So far Ya kan Sisanya mereka mengandalkan Heart Guard Secara gak langsung Entah kalau ter poking itu Memaksa Heart Guard Memaksa mundur Jadi objektivitas Yang akan di tangan dari Onyx Itu bisa di secure Tanpa harus kontes Ya Dan bahkan buat sekarang Kalau misalkan melihat Dari area Di set up Lordnya Riz Dia di lini depan Dia udah pede banget sekarang Karena apa? Karena sprintnya udah mau ready Dan dia berani Untuk meluarkan time jury Bahkan laba-laba Hampir ke pick off Itu KMNnya udah gak bisa dibendung Berarti dan bahkan ingat Flicker Udah digunakan Walaupun ready dengan Heart Guard Tapi ini bukan menjadi Sebuah Jawaban Sebuah jawaban Karena dia kalau dia turun Itu dia Kalau Jamednya tertinggal di depan Kayak tadi Apa rumus Buy One Get One Buy One Get One Kalau Angelanya ketinggalan Wah dia gak punya kaki lagi Untuk blink out Jadi saran aku sekarang sih Masuknya udah mulai Karena Fajri Masuknya udah mulai Karena Fajri Iya karena Jamed udah mulai Fall Off Pertama dari segi hero Lancelot Kedua dari segi Under Gold Yang dia miliki Profesor Ini udah jauh banget sih Sudah 7 ribuan lebih Dan bahkan beda 4 level Vimornov ini Lord yang pertama Gak mendutup kemungkinan Untuk ngabisin semua Base taratnya sih Kalau memang masih ada oktak Kita bisa lihat Air ground dari sisi Our Red List Masih bisa dijaga Dan base Ini akan menjadi fokus utama Dari anak-anak Onic Prodigy Dengan adanya Lord Yang akan berjalan Di area bottom line Iya Tapi pasifnya udah pecah Di arah mid Pasif di area bottom line Masih coba ditahan Dari turretnya Lord udah mulai masuk Tapi lapa-lapa Yang ngomong Yang ngomong Yang ngomong Tari Saboy Tapi Fenrir masih Mau lebih Mundur ke arah belakang Dengan disnya Digoceh begitu saja Dipaksa tutup sendiri Real War manipulation-nya Distraction yang dilakukan Fenrir sangat bagus Dan tidak banyak Sword skill yang keluar disana Time journey is available Right now Oke dan terlihat Satu base tarat Disana udah mulai hilang Tapi dengan dana flanking-nya Dari Kimura ya Yang tadi memecahkan fokus Dari Onic Prodigy Membuat Setidaknya dua base tarat Dari Aura Blaze Masih bisa dijaga Dan Kim Warnov Udah mulai memberanikan dirinya Untuk berada di area teras Rumah ini miliki Grombo on Wave Minion Sudah mulai masuk ke area base Yang ada di area mid lane Tak tertahankan Yang membuat satu Struktur bangunan dari Aura Blaze Harus hilang Topnya ini baru Bakal dipasah oleh mereka Dipat akan terjadi Mulai digigit Ditutup bergerakan Dari para main Dari Aura Blaze Jamet masuk ke arah belakang Sedangkan Son Rose Dan apakah Pastri Pastri harus diselamat Sekarang kalau tidak ada Pastri Ini akan menjadi Di koncer gajet Dan Kim Warnov Di prodigi Ini berkesempatan Untuk melakukan Wallstrike push Lihat dua Wave Minion Masuk secara bersamaan Oksa Lil Warnov Pernyata dibuka Kim Warnov Karena belakang Tapi terjata Butuh time Munterlalu dalam Dan bangunan Membuat blunder Untuk seorang pun itu sendiri Kim Warnov Kali ini Pastri everybody Fenrir Dengan heavy life trapnya Terusnya mengamankan dirinya Lapa-lapa Wile going Satu Buah Flicker karena belakang Save the day Almost Teragap break Satu untuk satu Ya dan Dan finally Aura Blaze Masih bisa mempertahankan High ground base Yang buat Oni Prodigi Gue gak mau Greedy dan maju Karya objektif High ground base nya Mun agak Offside sih tadi Dia ingin melakukan Endgame Mungkin kalkulasinya Yang miss barusan Karena Kupanya sekarat juga Dia udah gak punya We're angry Dan Di posisi dimana Dia kan Keadaan HP nya Juga low banget Fajri tadi yang udah Memberikan blazing duet Begitu tinggi Gak punya win of nature juga Jadi Kim Warnov Dengan basic attack nya Langsung Melakukan sebuah hal Yang mungkin bisa dia lakukan Yaitulah Melakukan eksekusi terhadap Moon Plus nya disini Kim Warnov Kalau misalkan win of nature Trigger juga Dia punya Ini Toilet armor Ada magical damage disini Jadi Yang menurutku berbahaya adalah Buat Moon Itu udah bukan lagi Fajri Jamet Terbikop Tiba-tiba Happy birthday Jamet 04 kali ini Membuat Jamet Tidak bisa melakukan Ado retribution Tidak bisa ngeteve Karena belakang Daya power Untuk damage itu sendiri Mungkin ya Dengan tanpa Lancelot yang under aja Lancelot yang equal aja ya Ini udah mulai Fall off loh Menitnya soalnya kan Udah mulai Memasuki mid game Jadi power Dari Lancelot Kalau misalkan emang Disini skemanya Mungkin akan Terus berjalan Menit 15 itu Pelan-pelan tuh Fall off Karena emang Lancelot Powernya di early game Jika unggul Makanya gue bilang Not-nya kan jika unggul Jika unggul Dan makanan dia cuma dua Di early game aja Dia cuma punya dua makanan Kayak yang tadi Ranger Mas bilang 20% Ini 80 berpaling 20 Bener-bener 80% Dibengar sama Onyx Prodigy Dikarenakan Power early game mereka ini Terlalu kuat Dan dipatahkan sih Pola early yang mau dibawa oleh Anak-anak Aura Blitz Dengan ngebawa ke area Lancelot Ini gak diperbolehkan Nadir oleh anak-anak Onyx Prodigy Dan ini bisa disaster Karena Lordnya sudah Mereka masuk ke high ground base Itu yang dia butuhkan Dia harus masuk ke arah Fadri Yes dan di arah flag Liat Kimura Di perhatikan pergerakan Langsana Blitz Itu aja Yura Outplay Terus orang Lautet bahkan ini Akan menjadi endgame Untuk Tim Onyx Prodigy Membuktikan prediksi Para kes tersalah Onyx Prodigy Take game Dua poin penuh Dan harusnya Memastikan diri Di babak Playoff Bener Satu tim Sepertinya sudah mengamankan tempat Di babak Playoff Terus dengan